Intro Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi didampingi dan Rem 032 Brigadir Jenderal TNI Ryan Obersi meresmikan kantor Pos Koramil 07 Air Bangis yang berlokasi di Jorong Aikna Birong, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balinka, Minggu 18 Juni 2023. Bupati Ham Suwardi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas diberdirikannya Pos Koramil 07 Air Bangis tersebut. Pos Koramil 07 Air Bangis dapat mendekatkan pelayanan keamanan serta ketertiban kepada masyarakat. Beliau berharap adanya Pos Koramil tersebut dapat terus menjaga pelayanan keamanan dan perlindungan di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ajar sekeluarga yang telah membangun Pos Koramil ini. Tadi saya lihat hanya sepintas saja, itu bagusnya sudah luar biasa. Tidak seperti pos. Mana tahu juga nanti ada dan ramil pula di sini, mana tahu kita? Berkat Padang Rem dan kita semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar mereka. Dan bapak-bapak semua, Padang Rem, letaknya ini sudah sangat bagus sekali. Posisi itu sangat bagus sekali. Saya tahu bukan berarti membawa di sini, tapi sudah tepat posisi bangunan kita. Di sini ada dua kecamatan di sini. Koto Malingka, bukan ranah bertahan. Jadi pas di sini, Koto Malingka, kantor kecamatan di sana jauh sekali. Berputar di sini, sudah pas di sini, akan mengayomi seluruh masyarakat di sini. Mengayomi masyarakat. Saya juga berencana, mudah-mudahan ini nanti akan kita mekarkan menjadi satu kecamatan di sini. Di ujung ini satu kecamatan. Sehingga juga masyarakat dapat terayomi di daerah ini. Jadi saya ingatkan hari ini, mari kita jaga kebersihan, keamanan ketertiban di daerah kita masing-masing. Hidupkan lapu, sehingga pasangan barat ini terang bendera. Bupati Hamswadi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat akan saling berkoordinasi dengan Dandrem 032 dan Dandim 0305 Pasaman untuk pembangun kantor Dandim di Pasaman Barat ke depannya. Sementara itu, Dandrem 032 Brigadir Jenderal TNI Ryan Obersi dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan kantor pos Koramil 07 Airbangis. Menurutnya, keberadaan kantor Koramil di setiap wilayah khususnya di Pasaman Barat sangat penting untuk mendukung gelar pasukan di wilayah serta kelancaran tugas anggota. Beliau juga menegaskan bahwa siapa saja yang membutuhkan pelayanan dari TNI, maka persenal akan siap membantu sesuai tupoksinya. Selain itu, tokoh masyarakat Najar Lubis menjelaskan bahwa pembangunan pos Koramil 07 Airbangis berlokasi di Aiknabirong merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dekat karena akan mempengaruhi halayak yang banyak. Dari Kecamatan Potoba, Lingka, reporter Disko Minpo Paspar melaporkan. Terima kasih telah menonton!